Sebanyak tiga orang pelaku pengeroyokan menggunakan senjata tajam di Jalan Raya Serdang, Cilegon. Pada minggu dini hari 1 Oktober 2023 lalu telah diamankan Polresta Sirang. Para pelaku merupakan anggota geng motor bernama Bizer. Kapolresta Sirang, kota Sofuan, Hermanto mengatakan peristiwa berawal ketika kelompok geng motor Bizer merayakan ulang tahun gengnya bersama lima geng motor lainnya di Ciracas. Para pelaku kemudian berencana melakukan penyerangan di Cilegon kepada geng motor lainnya bernama 21 Stres. Karena tidak bertemu musuhnya, sasaran tersebut dialami oleh korban warga biasa yang pagi-pagi sedang mencari nasi uduk bersama rekannya dan bertemu dengan Bizer. Kemudian korban ditabrak sampai terjatuh dan diayunkan celurit mengenai paha dan kaki korban. Atas peristiwa itu kemudian pada Jumat 6 Oktober 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat Polisi memburu pelaku dan berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Diketahui bahwa salah satu pelaku masih kelas 1 SMP. 3 orang pelaku bersembunyi di rumah temannya dan satu lagi di Raut Timur sudah dilakukan penahanan dan sedang dilakukan pengembangan untuk mencari kelompok lainnya. Karena perbuatannya para pelaku dikenakan pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara. Banten News melaporkan dari Kota Sirang.